Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak Rini Semoga Rini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi buku tematik Kelas 3, tema 8, Praja Mudakarana Ini materi subtema 1, aku anggota pramuka Materi pembelajaran 1, ada di halaman 1 sampai dengan 8 Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini Subtema 1, aku anggota pramuka Praja Mudakarana disingkat menjadi pramuka Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia Kelompok pramuka berusia 7 sampai 10 tahun Dinamakan pramuka siagar Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira Ada banyak lagu yang dinyanyikan Ada banyak permainan yang dikenalkan Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira Ayo mengenal pramuka dan kegiatannya Materi pembelajaran satu anak-anak Ayo bernyanyi Udin sudah menjadi anggota pramuka Udin menjadi anggota siaga Udin dan teman-teman senang menjadi anggota siaga Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas Tepuk tersebut disebut tepuk pramuka Cobalah tepuk pramuka berikut Baik kita cermati tepuk pramuka ini anak-anak Kalau dinyatakan dalam bunyi adalah Prok-prok-prok Prok-prok-prok Prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok Kalau dinyatakan dalam tepukan yaitu Cobalah melakukan tepuk pramuka bersama temanmu Sekarang perhatikan lagu pantun pramuka Berikut ini nyanyian dengan bertepuk tangan Bagilah siswa menjadi dua kelompok Satu kelompok bertugas untuk menyanyi Kelompok lainnya bertugas tepuk tangan Bertepuk tanganlah sesuai tanda Ulangi kegiatan dengan bertukar peran Baik ini adalah syair lagu yang berjudul Pantun Pramuka Perlu anak-anak ketahui lagu ini adalah Ciptaan Bapak A.T. Mahmud Ibu akan mencoba menyanyikan lagu ini Nanti anak-anak bisa menyanyikan sendiri Harus lebih bagus dari ibu Dan bisa disertai dengan tepukan tangan Satu dua tiga dan empat Ambil korek pasanglah lilin Pramuka selalu disiplin Satu dua tiga dan empat Pramuka itu hemat jermat Ambil korek pasanglah lilin Pramuka selalu disiplin Bagaimana perasaanmu setelah bernyanyi dan bertepuk tangan? Tentu anak-anak merasa senang Mengiringi lagu dengan bertepuk tangan sangat menyenangkan bukan? Ya Kegiatan bertepuk tangan dapat diganti dengan bertepuk meja Selain itu dapat pula kamu melakukannya menggunakan alat musik pukul Cobalah melakukannya bersama teman-temanmu Manakah iringan yang paling kamu sukai? Perhatikan kembali lagu pantun Pramuka Apakah kamu menemukan irama yang sama? Jika ia pada baris mana? Baik ibu ulangi lagi lagunya anak-anak dari baris ke satu dan ke dua Satu, dua, tiga, dan empat Pramuka itu hemat jermat Kedua baris ini yaitu baris ke satu dan baris ke dua memiliki irama yang sama Jadi jawabannya adalah iya Irama yang sama ada baris ke satu dan ke dua Ibu lanjutkan anak-anak apakah kamu menemukan irama berbeda? Baris manakah yang memiliki irama berbeda? Baik ibu mengulangi menyanyikan baris ketiga dan keempat Ambil korek pasanglah lilin Pramuka selalu disiplin Baris ketiga dan keempat memiliki irama yang berbeda Jadi jawabannya adalah iya Irama yang berbeda ada pada baris ketiga dan keempat Menurut lagu tersebut, anggota Pramuka harus hemat dan cermat Anggota Pramuka juga harus selalu disiplin Disiplin dalam berbagai hal Termasuk saat latihan Anggota Pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia Anggota Pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal Pramuka Anggota Pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan Pramuka Lanjut ke materi ayu berlatih anak-anak Tuliskan yang kamu ketahui dari kata-kata berikut Baik ibu mulai dari identitas yang pertama yaitu Bahasa Indonesia Penjelasannya Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara Indonesia Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Identitas yang kedua adalah Indonesia Raya Penjelasannya Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Indonesia Identitas yang ketiga Merah Putih Penjelasannya Merah Putih adalah bendera negara Indonesia Yang keempat Garuda Pancasila Penjelasannya Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Dan yang kelima identitas Tunas Kelapa Penjelasannya Tunas Kelapa adalah lambang gerakan Pramuka Taukah kamu nama bendera negara kita? Bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan Dapatkah kamu meniru gerakan menghormat bendera? Cobalah bersama teman-temanmu Tentukan terlebih dahulu teman yang bertugas memberi apa-apa Perhatikan posisi tangan Udin saat menghormat bendera Cobalah jiplak tepi lurus tangan Udin Lalu tangan Udin kita geser Maka akan diperoleh hasil jiplakan yang disebut sudut Taukah kamu apa arti sudut? Perhatikan gambar berikut ini Baik saat Udin mengangkat tangan untuk melakukan gerakan hormat Kalau tepi dari tangan ini Kita garis sana-ana Ini akan terbentuk sudut Seperti ini Ini akan membentuk sudut Sudut adalah pertemuan dua garis pada satu titik Ada berapa garis yang membentuk sudut tersebut? Ada dua garis Perhatikan penjelasan berikut tentang sudut Gambar di samping disebut sudut Ini disebut sudut BAC atau sudut CAB Garis AB dan AC disebut kaki-kaki sudut Garis AB dan juga garis AC ini disebut kaki sudut Selanjutnya titik A disebut titik sudut Titik di sini Ini titik A anak-anak disebut titik sudut Kita cermati di sini Daerah yang ada di sini disebut daerah sudut Dan tanda panah yang tanda garis lengkung yang berwarna coklat ini Disebut dengan ukuran sudut Buat simpulan tentang sudut Lengkapi kalimat berikut sebelum membuat simpulan Sudut merupakan bangun datar Sudut dipentuk oleh dua garis Seperti dicontohkan pada gambar Ini sudut dipentuk oleh dua garis anak-anak Ini selanjutnya posisi kedua garis berpotongan di satu titik Berpotongan di satu titik anak-anak Jadi ibu memberi contoh simpulan Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik Baik ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih